Ya awal tak lor, lor giloges, rekosannya memang gulik duit, dan jere sak meneh, gilogit dilonor retna, gilogit dilonor retna, susunerang. Banjirop dengan ketinggian 1,5 meter terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Senin 23 Mei 2022. Dalam video yang beredar di media sosial, banjirop di Semarang ini hingga ketinggian dada orang dewasa. Wali kota Semarang, Hendra Prihadi menyebut banjirop tahun ini menjadi yang paling parah. Kita lihat ini situasi selama beberapa tahun terakhir paling parah, ujarnya. Tidak biasanya pelabuhan terendam, kali ini sampai terendam. Kami perlu lakukan solusi terbaik dengan koordinasi antar instansi, jelas pria yang kerap disapa handi, dikutip dari tribun jateng. Sementara itu, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang menyebut penyebab terjadinya banjirop. Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ghanis Erus Cahyo, menyebut banjirop disebabkan adanya fenomena perigi atau jarak terdekat bumi dengan bulan. Dikutip dari laman Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dalam istilah astronomi yang berkaitan dengan bulan terdapat istilah perigi, apogi, dan supermoon. Perigi digunakan untuk menyebutkan kondisi bulan berada pada titik terdekat terhadap bumi. Sebaliknya, apogi menjadi kondisi yang menandakan bulan sedang berada di titik terjauh dari bumi. Sementara itu, pada keadaan supermoon selalu disebutkan bahwa bulan akan tampak sangat besar dari bumi. Seperti saja, berambil dari tim tim yang berjumpa di dunia. Jadi, badilah sampai saat ini adalah seluruh unit saja. Saire polon, dan setiap nak danядakan lalu福 logistics budak dan jarak-marin lalu amplis mach risiko, jadi lucu berat estavam mengbalali terlalu Terry. Jika tidak habis terlihat jadi lohur diri. jangan lakukanレkir. Jika kamu menyukarkan arah buat bahwa untuk hubungan. Jika kamu masukan, importasi formula 3政府, ya Allah ya 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 Terima kasih telah menonton